Oke ini dia turtle nya sudah mulai muncul yang seperti itu bahas tentunya apakah akan ada pertempuran besar di area turtle yang pertama hijau terbelakang mengkikis HP tentunya langsung kembang grok grok selanjutnya 2 hero hilang dari teman-teman HPX Elite Pro turtle nya kali sudah dipotting berhasil secara ayah busa lalu katanya disini berwarna selanjutnya untuk satu dan satu turtle yang diamankan oleh HFX Elite Pro Yap tadi sudah ada penanda di badannya lapu-laku tapi ternyata tidak dikejar oleh seorang khaya busanya but it's ok kalau kita lihat usaha lagi dari teman-teman Elite Pro untuk bisa kembali menandingi perlawanan yang dibuat dengan sangat baik sekali oleh anak-anak Blizz ya Yap ini dia replaynya baik Samsung Galaxy A52s 5G dimana pertempuran besar yang baru saja sempat dibahas tadi terjadi di area turtle pit memperebutkan turtle tentunya teman-teman dari Elite Pro memang kehilangan dua hero nya tapi cepatan tangan turtle nya yang dikeluarkan oleh seorang busa membuat mereka berhasil nge-secure objeknya tersebut bahkan kalau pun hayah busa mengantongi tiga poin kill ke links berisal kantongi membuat hayah busa pun harus bisa mengoptimalkan tabungannya sudah dirai agar tidak pecah direnggut oleh HFX Elite blaze sorry HFX blaze sekali teman-teman kita bisa melihat kali ini kondisinya dari teman-teman Elite Pro yang sedang berusaha untuk bisa mengembalikan keadaan setelah berapa kali grognya ke pick-off ya terlalu sering ke pick-off kali ini kita lihat benar sekali bahkan kita juga lapor mundur dengan prefecternya karena ada falling star moon di sana bahkan kita bisa lihat juga kali ini dia resi top-line nyari-over dikeluarkan begitu saja dalam bahaya low HP tapi masih ingin memberikan oh ada satu orang yang apanya akan dihantar langsung di-blocking di selanjutnya di Guardian beritik lokar kan tapi kali ini dia coba untuk mulai me-gross goal-shilter yang ada di resi top-line tapi enggak mau tolover commit dari kedua belah tim oh kuat shadow ditebar begitu saja oleh seorang hayah busa coba untuk comment ini karena dua kira-kira berada langsung saja saya harusnya dan dua hero langsung tumbang gol-shilter digerus dan satu ototaret pun akan jatuh ke tangan hot 4xl pro betul sekali kali kita lihat tadi usaha dari saudara khaya busa untuk bisa menekan ternyata cukup baik dan cukup berhasil kali ini grognya yang tadi sempat dijadikan bulan-bulanan kali ini bermain dengan sangat baik membantu asis untuk bisa apa ya istilahnya ya menekan juga untuk anak-anak kembali juga sudah diambil kali ini kita lihat Yap Tartlenya diamankan dan bisa dibilang free turtle untuk HFX Elite Pro ya mas Yes betul sekali kita bisa juga di area purple udah mulai ada penjagaan ketat di sana alu kartunya harus berbeda dijaga oleh tiga hero sekaligus bahkan udah mulai coba untuk mundur ke belakang lebih dahulu maju ke depan mencari informasi alu kartu kali ini coba untuk melalang buana mengambil possibility jangka bisa diambil begitu pun juga dengan lapu-lapu yang kembali lagi karya laning face-nya hat-to-hat dengan granger yang sudah merubah posisinya kali yang berada di sisi bottom lane udah ada satu buah fight crystal di pop-up juga untuk perlambat dan shutdown berhasil diamankan oleh seorang alu kartu berjalan-jalan sendirian tadi di open field terbuka sendirian ya langsung di secure begitu saja dan kali ini kita lihat kembali grognya akan mengganggu usaha dari seorang alu kartu bisa mendapatkan buff buffnya ya benar sekali di alorca yang tertumbangkan membuat tabungan yang di kantongi oleh ranger pun pecah tentunya ya ya kita bisa lihat juga dari sini sebentar lagi pelan tapi pasti HFX blaze tentunya menyamakan kedudukan dari segi gold yang sudah di kantongi walaupun dari segi goldnya benar-benar sudah di lead oleh hot4x elite pro kali ini jektor karya depan asap worst dikonek dulu saja semangat dalam bahaya dan langsung di secure begitu saja mas Ger betul sekali kali ini kita lihat usaha dari seorang ayah busa untuk menandingi ke agresif permainan agresif dari alu kart yang memang sangat-sangat berbahaya ya kali ini benar sekali langsung di blocking gitu saja oleh seorang drog di sana enggak betul all over commit mengingat mereka kehilangan satu pemainnya kalau ini pun sudah mulai hadir lagi di mana teman-teman dari HFX blaze mereka coba untuk memberikan setup apa untuk bisa menyentuh tarot yang masih ada di area masing-masing leaning face top mid dan juga bottom lane dari hot4x elite pro maskerat Yes kita kali ini kembali falling star punya tidak mengenai bidang sasaran tapi nampaknya langsung akan mengusir lapu-lapu sudah dikeluarkan kali ini kita lihat ada seorang alukan yang juga ingin datang tiga orang hero langsung datang mengamankan Esmeralda Wow harus tumbang nggak bisa walaupun ada beberapa detik waktu untuk Esmeralda bertahan tapi terlalu meriah time-nya untuk ke arah ayah busa sih tadi Yes playing time yang sangat baik tentunya dari korek-korek oke itu kira dikorek-korek langsung dipolong dengaran aja real world version di pop-up tapi tidak bisa dihentikan unstoppable berhasil jauh juga diambil jauh di sekur oleh seorang khaya busa tiga hero hilang kali inipun Aluka Aluka dalam bahaya coba tombol mudur ke belakang Oh dicantangin, dicantangin sama Aluka, nice Aluka versus everybody tapi terkam down masger tapi memang ya satu lawan tiga sih agak susah tapi Aluka tuh mau untuk kembali dia udah tahu dia dikejar grok yang sedang mengacung-gancungkan power of nature tapi dia mau untuk balik dan istilahnya udah siap-siap untuk melawan dan butuh tiga orang untuk menciptakan dia loh Yes benar sekali karena memang agak sedikit ini juga sih berkelari bahkan kita bisa juga kejektor karya belakang tua karena seorang childhood dan sebelumnya kita akan lihat dulu flashback sebentar replay by Samsung Galaxy A52s 5G di area sisi mid lane buff nya bener-bener warna pelik banget sih dikejar sama grok balik belakang tapi memang the best yang diterima juga udah langsung besar jadi apa ya istilahnya ya lifestyle nya juga kurang gitu berat banget sih empat hero bahkan tadi kan kita lihat juga udah ada pengakuan karya jungle nya HFX Blaze yang disecure sama Hot 4X Elite Pro kali ini membuat teman-teman dari HFX kelilangan objektifnya dari segi jungle tentunya dimana teman-teman dari Hot 4X Elite Pro mereka sudah mendapatkan peluang untuk mendominasi di area laning phase mereka coba untuk tidak menurunkan tempo permainannya tidak memberikan space tentunya bahkan kita bisa juga Smart Missile masuk karya tubuh dari seorang prop kali ini coba untuk menempel karya dinding untuk memberikan efek imun gak mau terlalu di follow up begitu saja dan bahkan Orange Bob nya pun masih bisa diamankan dengan sangat baik oleh teman-teman dari HFX Blaze kali ini betul sekali dan kali ini kita lihat kembali Turtle sudah dicolek-colek oleh teman-teman kita dari Elite Pro ada Granger di sana dan kembali Esmeralda dan juga ya Busa langsung saja dia mengambil dan mesecure Turtle kali hari ini dan bersiap-siap untuk nextnya adalah Lord pastinya Yap Free Turtle untuk Hot 4X Elite Pro Tartal pertama akan muncul di menit ke-11 di menit ke-11 sih karena 103 detik lagi tentunya Blood of Despair satu item attack yang bisa dibilang mahal di area sana sudah dikantongi oleh seorang Hayabusa buat Hayabusa sudah bisa mengoptimalkan lagi dari segi damage ya dan kita bisa juga udah ada war X juga udah jadi endless battle memberikan 2 damage bahkan Esmeralda nya ini udah ready to fight banget sih dia udah jadi parameter Reaper Road to Oracle untuk memperkuat lagi basic attack sorry regen HP dari seorang Esmeralda sendiri dan juga Granger yang sudah mengamankan Hunter Strike udah mengamankan endless battle dan mungkin akan Road to Malefic atau ke area Blood of Despair kalau nggak salah berhasil berhasil diamankan berhasil disekel seorang Kaja Mas Ger Kaja berhasil men-take down seorang Hayabusa tapi nampaknya YV juga menjadi korban kali ini kita lihat Kaja Granger sakit sekali dan kali ini Aluka serta Kaja yang akan jadi korban kah betul sekali Granger nya juga ikutan berpartisipasi dalam mengambil poin kali ini Polisarmu tidak mengenai bidang sasaran dua orang hero dari tim Blase baik sekali pergerakannya dan Grok langsung mengambil inisiasi untuk membangun portal 7 kali 24 jam tidak boleh lewat yes exactly kita lihat dua hero tumbang dari HFX Blase teman-teman dari Hot 4X Elite Pro yang sudah kehilangan Hayabusa nya pun nggak mau mundur belakang Justice Blade bahkan repus factor nya kodec siapapun masih ada hanya satu beberapa order bahkan YV nya korban lagi yang harus jadikan korban kali ini dan satu alternatif kedua di area sisi mid lane kali ini harus jadi korban ternyata tidak ada W6 pergerakan malah Esmeralda yang terlalu dive-in membuat dia pun harus hilang di area landing face maksud hati Esmeralda baik ya dia ingin mengambil Touret juga cuman posisi berdirinya memang pas banget di tengah-tengah Touret dan sekali gebuk aja secara otomatis terus mengaktifkan Touret itu agar mukul si Esmeralda gitu loh Yap benar sekali dan itu dioptimalkan dengan sangat baik oleh HFX Blase dan kita bisa lihat Esmeralda akan muncul dalam waktu 5 detik lagi Lord sudah mulai dicoleh-coleh cantik udah mulai coba untuk diseriusin gitu saja karena teman-teman dari HFX Blase sibuk untuk mengambil satu author tarot yang berada di sisi bottom lane Lordnya disecure dengan sangat begitu cepat dan ini free Lord untuk Hot 4X Elite Pro Master betul sekali kembali-kembali kali ini kita lihat HFX Elite Pro mendapatkan keuntungan dengan mengambil Lord tanpa adanya kontes kembali keunggulan kali ini didapatkan oleh anak-anak Elite Pro tapi kembali kita ingatkan ini adalah line of down apapun bisa terjadi sampai nantinya besturet pecah ya apapun bisa terjadi comeback masih mungkin kali kita lakukan satu lawan tiga pelikar karena belaka Esmeralda agak nekat tapi itu adalah bayi yang sangat baik karena di satu sisi kembali anak-anak dari HFX Elite Pro melakukan split push dan grognya kembali mengambil peran untuk menghancurkan satu author turat terakhir ya harus kalian ada di tengah kali ini teman-teman energi tertarot kali ini berdiri di area sisi bottom top dan kajanya diambil langsung ada di ruang manipulasi bahaya sekali ini bagi anak-anak HFX Elite Pro they have to back up sejenak untuk bisa mengatur serangan lagi karena apa dua orang hero harus mati dengan apa ya kayak sia-sia banget gitu benar banget tentunya ini bisa dibilang nafas laga juga bagi HFX Blaze membuat mereka berhasil membersihkan Lordnya dengan sangat cepat tanpa ada gangguan yang berarti dan dari Hot 4X Elite Pro ketika dia kehilangan dua pemainnya mereka pun nggak mau terlalu greedy untuk overcomit ke area base targetnya mereka coba untuk reset mundur ke belakang terlebih dahulu dan sebisa mungkin mengakui sisi junglenya teman-teman dari HFX Blaze yang ada 4 hero jalan bareng mereka commit S1 dari Blaze dan ini juga jadi hal yang berbahaya karena kalau mereka dihadapi istilahnya ada satu momen dimana grognya bisa nabrak mereka empat-empatnya dengan tepat ataupun mereka terkena falling sarmon beberapa kan ya repot juga gitu loh benar banget tentunya ini agak sedikit berat sih untuk teman-teman HFX Blaze bisa stick dia harus benar-benar bisa mengoptimalkan kaja dan juga jauh headnya sebagai hero penculik yang bisa mengoptimalkan ejector dari jauh head dan juga define judgment yang dibiliki oleh seorang kaja nantinya yang kalau kita bisa lihat di team fight-team fight yang akan dibolt oleh dua belah tim di titik-titik tertentu di area lining face mas Ger. Yes kali ini kita bisa melihat kalau dari Elite Pro hero nya kan bisa dibilang yang bisa melakukan damage AOE cuman Speralda dan juga grog kan sementara untuk Lunox, Granger dan juga Hayabusa bisa dibilang dia single target yang cukup berbahaya dan kalau itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik maka bisa saja nanti HFX Blaze akan mencoba untuk melakukan serakan-serakan balasan. Benar sekali bahkan kali pun dari YIF nya agak tidak diberikan kesempatan untuk bisa bersinar tiga kali terpik off kali ini ini harus mulai dioptimalkan lagi untuk menjaga high ground mereka dan bahkan kali ini pun dari teman-teman Hot Florex Elite Pro prefer untuk mengelalang Buana terlebih dahulu mencoba untuk mengambil possibility jungle yang bisa diambil sambil menunggu kedatangan Bapak Lord yang terhormat which is ini adalah Lord yang kedua sorry Lord yang kedua benar yang akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi mas Ger. Yap betul sekali dalam waktu 50 detik kita akan melihat kali ini adalah usaha dari teman-teman kita dari Blaze ataupun dari Elite Pro untuk bisa mengambil Lord yang bisa dibilang ini adalah Lord penentuan juga ya untuk lunok sendiri dia udah ngantongin Holy Crystal dua item magic yaitu clock of destiny juga Winter Time eh sorry Lightning Truncheon yang sudah dikantongi kali ini dan mungkin akan mengarah ke Regenius atau ke area Divine Glaive untuk penetration tentunya untuk seorang lunok sendiri ini benar-benar udah full dan benar Divine Glaive sudah dikantongi oleh seorang Lord Meida Immortality untuk asuransi Hayabusa ketika Hayabusa ingin bermain barbar seperti sebelumnya ini udah mulai terbolt juga membuat Hayabusa akan jauh lebih berani lagi untuk maju ke arah depan mas Ger. Betul sekali dan kali ini kita mencoba melihat akankah ada perubahan tapi wah Asneraldanya di ejector tidak turun sama sekali HPnya. Karena memang udah jadi orebo juga sih. Udah bener-bener tajem dan juga tebel banget. Yes, udah strong untuk Asneraldanya di area late game ingat dia pun ngelit dari sisi goldnya. Hot Forex pun udah mulai melakukan ancang-ancang talking ke area Lord yang kedua kali ini. Lordnya terreset mundur di mana teman-teman dari HFX Blaze di sini terdistract oleh seorang Asneraldanya. Oh, seorang Asneraldanya mas Ger. Melakukan buying time yang sebenernya nggak perlu ya karena kalau disaat kayak gini buying time terjadi itu harus bener-bener memastikan momen yang bener-bener krusial banget gitu loh. Well, charge the glory begitu saja. Immortal yang terbalut pecah begitu saja. Real open machine di pop-up kali ini dua hero. Immortalnya pecah tapi kajah yang terlalu maju ke arah depan membuat dia pun harus terpikau. Shadow hero masih belum, masih disimpan. Phantom serikannya berhasil men-shutdown bahkan mengamankan dua poin kill kali ini. Conceal diaktifkan oleh seorang jauh head yang tersisa low HP. Harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena harus melakukan defense ke area base target mereka. Karena Lordnya berjalan ke area bottom lane dari sisi HFX Blaze kali ini mas Ger. Yes, betul sekali kali ini kita lihat usaha dari teman-teman Elite Pro sekaligus untuk bisa menentukan apakah ini akan menjadi Lord terakhir di pertandingan hari ini. Dan ada kata mereka yaitu Shoaib Adi Purwanto. Lah sama-sama HFX ini mainnya sama-sama satu warcop nggak ya? Wow, 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 wow. Bisa jadi. Wow, wow, wow. Bisa jadi. Bentar-barnetang dari Kalimantan. Mainnya di warcop ya. Memang Kalimantan terkenal banget sih main dari warcop itu kayak suatu kucur lah ya. Sambil ngopi gitu kan. Sambil ngopi-ngopi cantik ya. Tapi kali ini teman-teman dari HFX Blaze. Coba untuk melakukan setup defense seperti apa. Lordnya sudah mulai Mama, Silky, base-up mereka. Inner bitar terus sudah mulai hilang. Ejector karena mulakan, tidak bisa juga recovery yang dikeluarkan Base yang sudah kebukaan Tapi tidak ada yang fokus terhadap Lordnya It will be disaster Kado teman-teman dari Hot Fork yang baru mulai melakukan booking karya Oh, Aluka, Base sudah diambil dan yes Langsung strike boost dengan HFX Elite Pro Save the game Yang ketiga dan menjadikan kandidat perwakilan Region Kalimantan di Piala Presiden Eastworld 2021 Selamat sekali lagi untuk HFX Elite Pro yang bertang Terima kasih telah menonton!